Saudara DPRD Kabupaten Landak mengadakan sidang paripurna keempat masa sidang 1 tahun 2022 dengan agenda pengucapan janji pengantar antarwaktu atau PAW anggota DPRD Kamis 28 Juli 2022. Penantikan dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Landak, Heri Saman. Kamis pagi 28 Juli 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD Kabupaten Landak mengadakan sidang paripurna keempat masa sidang 1 tahun 2022 dengan agenda pengucapan janji pengantarwaktu PAW anggota DPRD yakni Desi Nelida dari Praksi Nasional Demokrat DAPIL I dan Dinu Harata dari Praksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DAPIL II. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Heri Saman dihadiri Wakil Ketua DPRD Oktavius dan Aris Ismail. Penjabat Bupati Landak Samuel yang diwakili Sekretaris Daerah Vincensius para anggota DPRD, Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Tamu Undangan. Dalam sambutannya, Penjabat Bupati Landak Samuel melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Landak Vincensius mengucapkan selamat kepada Desi Nelida dan Dinu Harata yang dilantik sebagai anggota DPRD. Ia berharap agar keduanya dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. Ia juga berterima kasih kepada anggota DPRD sebelumnya yakni Christian, Octavianus, dan Astra Pagama atas kerjasama selama menjabat sebagai anggota DPRD. Semoga dapat bekerja dengan sebaik-baiknya dan dapat menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan sesama anggota DPRD dan dapat bersinergi dengan Pemerintah Perumpatan Landak sesuai amanah peraturan perundang-perundangan yang berlaku. Kepada saudara Christian, Octavianus, dan saudara Astra Pagama, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerjasama dan pergantian yang telah diberikan selama menjadi mitra pemerintah. Sementara itu pasca dilantik, Desi Nelida berharap agar ke depan anak-anak muda dapat ikut tergerak untuk bergabung dan terjun dalam dunia politik. Saya menjadi jawatan dari Pemerintah Perumpatan Landak. Harapan saya semoga semuanya anak-anak muda juga ingin ikut bergabung dalam hal politik. Saya berharap semuanya juga mau ikut karena itu harapan saya sangat ingin sekali mengajak anak-anak muda, milenial terutama, agar ingin bergabung terjun langsung dalam dunia politik. Dari Kebutin Landak, karya sahabat nikah, RUAY TV mewartakan. Terima kasih telah menonton!